Intro Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama luar Jawa mengapresiasi kinerja pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 2015-2020 yang telah menunjukkan kinerja yang progresif. Faktanya adalah salah satu keberhasilan PBNU adanya penetapan pemerintah 22 Oktober sebagai hari santri. Dalam pertemuan pengurus PBNU dan pengurus NU seluruh Indonesia di kantor PBNU Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat, sejumlah pengurus PBNU juga mengapresiasi program kerja PBNU yang salah satunya akan memprioritaskan pengembangan NU di luar Jawa. Ini adalah suatu peningkatan yang istimewa. Nah ini adalah arus santri itu yang ditunggu oleh masyarakat. Terutama adalah di pesan-pesan keren yang mana santri itu butuh pengakuan karena santri ikut juang dalam agama dan bangsa dan menegakkan akhidat Islam arus nol jemaah. Alhamdulillah dalam apa-apa tahu saya tahu saya NU ini sejak berdiri sampai kini prioritas inilah yang luar jemaah. Tuan-jemaah itu baru berkutat sendang bidang universasi. Kalau kami diambilkan, beradmisi membentuk semua lembaga sampai ke desa. Tuan-jemaah itu yang menjadi prioritas bagi kita yang hidup di daerah-daerah daerah-daerah minoritas muslim. Saya kira kita sangat mengharapkan sentuhan-sentuhan dari pengurus pesan hadatul ulama ke daerah-daerah. Ini menjadi kerinduan kita. Sehingga apa yang dirasakan di daerah-daerah yang sudah maju, NU-nya itu juga dirasakan di daerah-daerah minoritas di Indonesia Timur, termasuk sehingga itu. Pasca Muktamar kemarin terlepas dari soal plus minusnya ya, tapi saya kira mari kita satukan TK kita, satukan semangat kita untuk mendorong laju perkembangan hadatul ulama dan saya kira sangat realistis kita bisa melihat bahwa dalam lima tahun perjalanan NU itu menghasilkan hal-hal yang nyata, antara lain kita 23 perguruan tinggi bisa hadir di Indonesia. Insya Allah lima tahun ke depan kita berada di Indonesia TKT juga hadir sebuah UNU, Universitas Nara Tulang. Luar biasa. Saya beri apresiasi juga kepada Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.